Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat background Untuk banner atau sepanduk yang setiap tanggal 28 Oktober selalu kita peringati Di sini saya membuat menggunakan aplikasi Corel Draw Nanti hasilnya seperti ini Saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Di sini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk membuat backgroundnya Di sini, nah ini bahan-bahannya Nanti akan kita ambil satu per satu dan akan kita gabungkan Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya Oke, saya buka dokumen baru File New File New atau Ctrl N pada keyboard Saya pakai kertas F4 saja Line Skip Primary Color Mode-nya saya pilih CMYK Resolusinya default saja 300 dpi Terus di OK Di sini saya akan membuat sebuah banner ukurannya 1x4 Jadi lebar 4 tinggi 1 meter Langkah pertama buat sebuah kotak dengan ini Rectangle Rectangle Buat sebuah kotak seperti ini Klik sembarang tempat Ubah unitnya Ini Menjadi centimeter Terus klik lagi objeknya Kita masukkan ukurannya di sini Pakai skala saja Kalau 4 meter itu 400 cm Kita buang nolnya 1 jadi 40 Kita menggunakan 40 cm saja Terus tingginya itu 1 meter Kalau di cm 100 cm Kita buat 10 cm saja Terus kita enter Nah ini skala kita dengan ukuran 4x1 meter Langkah berikutnya kita akan mengambil sebuah gambar Untuk kita jadikan background Dan kita isikan ke dalam kotak ini Full ya Seperti contoh ini Ini ada 2 buah jenis background Ini ya Warnanya yang seperti ini dan warnanya seperti ini Kita ambil contoh File Import Ambil gambar Saya ambil contoh yang ini Sebuah kertas Teksturnya seperti ini Saya buka Nah seperti ini Berikutnya saya balik Saya masukkan di sini 90 Saya miringkan mohon maaf Saya buat landscape 90 derajat Saya enter Oke seperti ini Oke seperti ini Nah seperti ini Selanjutnya saya duplikat Saya geser ke kanan Baru klik kanan pada mouse Oke untuk menduplikat Berikutnya ini saya balik Ini toolbarnya Mirror horizontal Klik gitu ya Saya balik begini Terus saya posisikan seperti ini Saya tindih begini Saya tindih begini Saya tindih Terus yang sebelah sini Saya transparankan Saya transparankan Ambil ini toolbarnya Transparant tool Klik Transparant tool Dari sini Dari sini Saya geser ke sini Ini batasannya jangan lewat ya Nariknya Ini batasannya Dari sini Ke sini Nariknya Oke ini sudah transparan Jadi seperti menyatu Padahal ini dua buah objek Saya blok semua seperti ini Tekan E pada keyboard E pada keyboard Oke dia Rata Tapi horizontal Sudah Saya group Seperti ini Saya group Atau ctrl G pada keyboard Berikutnya kita besarkan sedikit Lebih besar daripada Lebih panjang Maksudnya lebih lebar Daripada kotaknya Begini Nah begini Berikutnya saya masukkan Gambar ini Kedalam kotak ini Klik kanan Power clip Masukkan Hasilnya seperti ini Kalau ada Ada sisi-sisi yang tidak kita inginkan Maksudnya Gambar ini terlalu rame Atau background ini terlalu rame Bisa Klik kanan Edit Kita geser ke atas sedikit Begitu Baru di Klik kanan Finish Nah berikutnya Kita akan membuat Background Ini Susunan batu batas Seperti ini ya File import Ambil gambar lagi File import Ambil gambar Yang ini Import Letakkan disini Nah seperti ini Kalau terlalu besar Kita kecilkan Langkah berikutnya Kita akan transparankan Sisi ini Kalau kita buat Seperti ini kan Kurang bagus ya Ini ada Sisi kanan Dan sisi atasnya Ini terlihat Jadi seperti Ditempel Begitu ya Akan kita Transparankan Di sisi kanan Dan sisi atas ini Aktifkan Transparant Tool Dari sini Dari tengah sini Klik tahan Geser ke sini Sisinya Sudah Hilang Berikutnya Kalau masih terlalu Panjang Transparantnya Kita geser Nah seperti ini Nah berikutnya Sisi yang atas ini Kita transparankan Kalau kita langsung Kita buat transparant Begini Dari sini Ke atas Nanti sisi yang sini Akan menjadi normal Kembali Saya ambil contoh Begini Saya transparankan Begini Nah sisi ini Kembali Normal Nah biar disini Tetap transparan Gimana Saya undo Nah seperti ini Gambar ini Harus di convert dulu Menjadi Bibmap Kita jadikan gambar Kembali Bibmap Convert to Bibmap Pilihannya seperti ini Kalau mudanya CMYK Gak apa-apa Resolusi 300 Gak apa-apa Di centang Ini Centang Baru di ok Nah ini baru kita bisa Transparankan lagi Di bagian atasnya Sini Klik begini Transparankan Nah Hasilnya begini Jadi seperti Sudah menyatu Dengan background yang awal Hasilnya seperti ini Berikutnya sisi yang sebelah kanannya File import File import Caranya sama Saya ambil yang ini Saya letakkan disini Begini Oke begini Nah begini Begini Oke kita transparankan kembali Aktifkan Transparant tool Yang kiri dulu Begini Sudah Kita convert Bibmap Convert to Bibmap Jangan lupa Ada centang Ini Settingannya Seperti ini Oke Berikutnya yang atas lagi Dari tengah Geser ke atas begini Nah ini udah jadi Seperti itu Berikutnya kita tambahkan gambar-gambar yang lain Seperti ini Nah seperti ini Seperti ini Kalau gambarnya ini Ini kita ambil dari sini aja Dari contoh yang ada ini aja Dari kanan saya edit Nanti Filenya saya share ya File ini Saya share Bahan-bahannya ini saya share Termasuk gambar ininya Saya share ya Saya copy saja Karena ini Awalnya Saya hilangkan backgroundnya Nah cara menghilangkan background itu Sudah banyak di Di video tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara menghilangkan background Silahkan Anda lihat Kalau kita ulas di sini Bagaimana cara menghilangkan background ini Akan sangat panjang Tutorial ini Ini saya paste aja di sini Saya letakkan di sini Seperti ini Oke Kalau terlalu besar dikecilkan Nah begini cukup Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Backgroundnya Seperti ini Kalau misalkan kurang pas Ini Yang ini belum kita masukkan ke dalam sini Klik kanan Power clip Masukkan juga Yang ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan juga Baru klik kanan Edit Kita pindahkan gambar ini Ke posisi atas Klik kanan Order To Front Of Layer Ke atas Baru klik kanan Finish Seperti itu Nah berikutnya Gambar yang Yang ini Ini Oke Menggenggam bendera ya File import File import Ambil gambarnya Ini Ini saya download juga Ini formatnya masih Berupa gambar Berupa gambar Ini kita geser Kita buang Ini kita ambil gambar yang udah jadi Factor Ini ya Baru kita Beser ke bawah saja Dulu Gak apa-apa Karena kita mau edit kembali Begini Nah ini Yang ini tidak perlu Kita buang Di-ungroup dulu Ini Ctrl U Atau klik Toolbar ini Ini kita buang Pilih Delete Delete Yang ini pilih Delete Yang ini pilih Delete Yang ini pilih Delete Nah berikutnya Ini Nah yang ini kan warnanya beda Yang ini Sama yang ini warnanya beda Kita akan Well Kita gabungkan Ya kita gabungkan Klik disini Tekan C pada keyboard Pilih warna ini Pilih yang ini Well Jadi satu warna Yang berikutnya Yang ini juga sama Yang ini Tekan C Pilih yang ini Kita Well Oke Yang ini Tekan C Pilih yang ini Kita well Warnanya kita kasih warna yang Merah Ini merah CMYK Ini merah RGB Kita pilih warna CMYK saja Oke seperti ini Ini kasih warna putih Oke Nah ini kan terpotong disini nih Bisa kita buat lagi disini Biar ada langkungan disini ya Dengan menggunakan ini Buatnya Pakai pen tool saja Dari sini Dari sini Di sini Kesini kan Menggunakan begini Baru kesini langsung Baru kesini lagi Dan kesini lagi Nah ini kita well Pilih yang ini Tekan shift Pilih yang ini Baru di well Oke Nah berikutnya warna hitamnya kembali Pakai pen tool Dari sini Di sini Menggunakan begini Baru pilih disini Kesini Kesini Dan kesini Ganti ke pick tool Tekan shift Pilih warna hitamnya Baru kita well kembali Nah hasilnya begini Jadi satu kesatuan Ini tinggal warnanya dilubah Dengan warna yang ini Oke seperti itu ya Baru kita block kembali Gitu Baru di group Atau ctrl G pada keyboard Baru kita letakkan lah Di sini Saya maunya letakkan di sini Nah begini Kalau kurang besar Kita besarkan Oke Baru klik kanan Kita masukkan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak ini Oke Ini udah jadi Berikutnya Yang ini Nah Text ini Text Apa namanya Sumpah pemudanya Saya ambil dari sini aja ya Ctrl C pada keyboard Saya masukkan di sini Saya paste Nah ini Text ini saya ketik sebenarnya Saya ketik Dengan font Mesintik Dengan font mesintik Awal mulanya sih Begini Awal mulanya Saya kembalikan Normalkan ini Maaf Nah gini Nah ini saya ketik ulang ini Saya ketik ulang dari naskah ini File import Ini naskah Ini dari naskah ini Nah saya ketik ulang Kalau saya letak Saya menggunakan Kalau saya menggunakan ini Kan ini ada backgroundnya Sedangkan saya tidak mau ada backgroundnya Jadi saya ketik ulang Ini menggunakan font mesintik Nah ini Nama fontnya Nanti akan saya sertakan di Nanti font ini akan saya sertakan Di dalam satu folder Silahkan Anda Download Berserta Gambar-gambar Pendukung Untuk menciptakan sebuah background Seperti ini Oke ini saya hapus Saya menggunakan ini aja Ini saya group Ctrl G pada keyboard Baru saya letakkanlah di sini Terus saya miringkan Saya klik lagi sekali Saya miringkan Begini Oke Yang mau misalnya begini Tinggal dibesarkan sedikit Gitu ya Nah begini Kalau misalkan tidak mau tergeser-geser Klik kanan Power key masukkan ke dalam Backgroundnya Baru Klik kanan Edit Gitu ya Kita klik kanan edit Kita posisikan Misalkan terlalu besar Kita kecilkan Seperti ini Posisinya ini di atas Gambar ini di atas Klik kanan Order To Front Oke seperti itu Baru klik kanan Finish Nah berikutnya Berikutnya Peta Indonesia File Import Peta Indonesia disini Nah yang ini Nanti akan saya Share ke teman-teman semua ini Apa namanya Bahan-bahan untuk membuat backgroundnya Silahkan Anda berkreasi sendiri Gitu ya Ini lagi Saya masukkan file import Saya letakkanlah disini Petanya Nah seperti ini Petanya Seperti ini Berikutnya akan saya ambil lagi Sebuah gambar Gambar bendera File import Ini bendera Ini ya Saya letakkan disini Nah begini Nah begini Saya tarik sedikit Begini Begini Saya putar sedikit Begini Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Backgroundnya Baru klik kanan Edit Kita akan Transparankan Dari sini Kesini Nah begini Atau Kita buat begini dulu deh Dari sini Kesini Gitu ya Begini Oke begini Baru convert to bitmap Bitmap Convert to bitmap Oke Baru dari bawah Dari sini Kesini Nah begini Nah begini Oke sudah seperti itu Gambar yang ini Kita pindah ke atas Klik kanan Order To Prone Gitu ya Baru klik kanan Finish Nah seperti itu Kalau ini mau digunakan Warna putihnya Gak apa-apa Kalau mau dibuang Kita pilih ini Baru kita ungroup Pilih yang ini Delete Gitu ya Jadi di blok semua lagi Baru di Group Kalau ini mau ditransparankan Ditransparankan saja Pakai Transparant tool ini Baru pilih yang ini Transparant Kalau misalkan terlalu Transparant bisa ditambahin Disini Dimainkan Bisa dibikin Kalau misalkan Dibikin 70 Transparant lagi Berarti dikurangin 40 Misalkan Seperti itu Tinggal dimainkan saja Kalau kurang besar Dibesarkan Selanjutnya tinggal Ditaruh Textnya Ketik textnya Seperti ini Jadinya Ini saya menggunakan Font-font ini Fontnya Master of Brick Gitu ya Ini fontnya Ini Bernard Ini lagi fontnya Berlin Sesuai dengan keinginan saja Kalau mengetik seperti ini Sepertinya Anda Tidak ada masalah ya Tinggal digunakan saja Font-font yang Yang Anda milikin Kita sudah membuat Ini Backgroundnya seperti ini Kalau membuat Text dua warna Seperti ini Ini sangat Sangat mudah sekali ya Mudah sekali ya Mudah sekali Misalkan Saya buat disini Sumpah Pemuda gitu ya Sumpah Pemuda Itu fontnya Ini misalkan Contohnya yang ini Nah gini Kita beri warna Merah Ya kan Saya aktifkan sebuah Tool prehend Saya aktifkan prehend Saya buat beginilah Gini 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 Saya satukan lagi di Awal sini Nah seperti ini Tinggal di Blok semua Gitu ya di blok semua Baru pilihnya yang ini Intercept Nah ini Tinggal Sudah tercipta Sebuah objek baru disini Yang ini objeknya Kalau saya geser Ini objek barunya Nah Saya kembalikan Tinggal langsung diberi warna putih Nah seperti itu Yang ini Garis bantunya kita buang Ini kita Blok semua Geser ke sini Nah jadi dua warna Jadi seperti itu Oke sepertinya Untuk mengetiknya Atau membuat teksnya Gak ada masalah ya Silahkan anda ketik sendiri Silahkan anda coba-coba Nah itulah bagaimana Cara membuat Background Untuk hari Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like and share Dan jika anda ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi anda yang belum berlangganan Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk anda Bagi anda yang belum berlangganan Sampai Terima kasih